Sedara seorang pelukis potret di Kabupaten Jember, Jawa Timur tetap semangat berkarya meski di tengah kemajuan fotografi digital. Ia tetap setia melukis potret dengan media kertas manila dan pensil di pinggiran jalan. Karya lukis yang dihasilkan pun memiliki nilai seni yang khas dan banyak diburu oleh pecinta seni lukis. Adalah Soni Hidayat warga lingkungan geladak pakem Kelurahan Sumber Sari Kabupaten Jember, Jawa Timur yang tetap konsisten menggeluti profesi sebagai pelukis potret. Ia membuka lapak sederhana di tepi jalan raya Bengawan Solo, tepatnya di depan gedung DPR di Jember. Usaha melukis potret ini digeluti selama 17 tahun dan tetap bertahan hingga sekarang. Soni Hidayat menggambar dengan pensil di atas lembaran kertas manila untuk melayani pesanan. Bentuk lukisannya menyesuaikan gambar pada potret yang dipesan oleh pembeli. Seni lukis potret memiliki keindahan dan karakter khas dan unik yakni berwarna hitam putih. Meski tidak berwarna, namun hasil karya lukisan potret tak mau kalah bersaing dengan digital fotografi dan printing yang berbasis teknologi dan karya warna. Bagi Sony, era digital fotografi dan printing tidak akan mempengaruhi dirinya dalam berkarya, karena hasil karya fotografi dan lukisan potret merupakan dua hal yang berbeda. Kalau saya sih masih yakin lukis tradisional kan, lukis drawing, lukis pensil yang kayak gini ini masih diterima, bisa eksis terus. Karena sebab usahapun lukis dari digital itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk lukis pensil bisa diterima. Ada pasar sendiri? Iya, ada pasar sendiri. Bagi pecinta karya seni lukis, hasil coret tantangan justru mempunyai nilai seni dan kualitas tersendiri. Tak heran jika karya lukis potret selalu diburu oleh kalangan pecinta seni lukis. Kalau lukis itu kan lebih artistik, jadi kesannya lebih beda. Seninnya itu lebih ada daripada kalau cuma foto kan gitu-gitu aja. Tadi sempat berapa lama? Kurang lebih 10 menit. Jadi nggak boleh pindah-pindah. Boleh sebenarnya gerak, tapi harus foto kembali ke semula biar gambarnya itu nggak acu. Bagi Anda yang tertarik ingin mengoleksi lukisan potret, bisa datang ke pinggir jalan depan gedung DPRD. Harga satu buah lukisan potret bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Untuk ukuran lebar 30 cm dan panjang 45 cm, dijual dengan harga Rp 150.000. Terima kasih telah menonton!